Membisa usai beberapa waktu mengalami kekosongan jabatan pada awal tahun 2024, pemerintah Kota Pekalongan melakukan rotasi, mutasi serta promosi kepada 23 orang pejabat. Usai beberapa waktu mengalami kekosongan jabatan pada awal tahun 2024 ini, pemerintah Kota Pekalongan melakukan rotasi, mutasi, dan promosi kepada 23 orang pejabat. Pejabat ASN yang dilakukan perombakan itu untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi peratama, administrator, dan pengawas yang dilantik dan diambil sumpah langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid di Ruang Jelam Perang Sedda Kota Pekalongan selesai malam 2 Januari 2024. Kegiatan ini turut disaksikan Ketua DPRD Kota Pekalongan, Muhammad Azmi Bashir, Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahuddin Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, para asisten sedda dan staf ahli, para kepala OPD, camat, lurah, rohaniawan, dan media. Wali Kota Pekalongan mengucapkan selamat atas dilantiknya sejumlah pejabat ASN di lingkup Pemkot Pekalongan, baik yang mengisi jabatan baru sebagai jabatan tinggi peratama, administrator, dan pengawas pada awal tahun 2024 ini. Mas Af berharap di awal tahun baru 2024 ini menjadi penyemangat dan komitmen baru untuk mereka bekerja di dinas masing-masing. Mengingat tantangan setiap tahunnya semakin berat karena ASN sebagai pelayan publik dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik di masing-masing OPD. Alhamdulillah ada 23 pejabat ASN Pemerintah Kota Pekalongan ada yang mutasi, promosi, nah ini mudah-mudahan di tahun 2024 saya pesan juga kepada semua pejabat, intinya semua pejabat, tapi rotasi, mutasi, promosi ini mudah-mudahan menjadi penunjang perbaikan kinerja juga, itu harapannya, dan Alhamdulillah berjalan lancar dan ke depan ini masih ada PR lagi karena masih ada 8 OPD kosong sampai dengan bulan Februari nanti. Nah ini 8 ini kan juga harus segera diisi open bidding, akan segera kita laksanakan dan mudah-mudahan juga berjalan lancar dan tahun 2024 kan tantangannya semakin berat, ya tugasnya semakin banyak dan ini mudah-mudahan lah semuanya bisa menunjang kinerja lebih baik lagi untuk mengawal secara prinsip adalah untuk mengabdi pada masyarakat dan mengawal visi misi saya dengan Pak Wakil Walikul. Kedepan dalam waktu dekat sekitar Februari 2024 atau sebelum masa kepemimpinannya berakhir, pihaknya masih akan kembali melakukan rotasi, mutasi, dan promosi sejumlah pejabat ASN di lingkup Pemkot Pekalongan untuk mengisi 8 kekosongan jabatan kepala OPD karena pensiun.